Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Tim ICT dan UBT akan memberikan panduan maupun alur teknis ujian praktek Prodi di 4 kebidanan secara datang Jadi dosen dan mahasiswa nantinya pada saat ujian berkomunikasi melewat video call ataupun video conference Pada kesempatan ini ujian praktek ini jenisnya adalah pertanyaan ataupun studi kasus yang diberikan oleh dosen penguji ke mahasiswa yang diuji Pada saat awal mahasiswa dan dosen melakukan pengujian dosen meng-inputkan soal-soal yang dipilih oleh mahasiswa Jadi mahasiswa diharuskan untuk memilih 3 paket soal yang nantinya akan di-inputkan oleh dosen penguji tersebut Nah pada kesempatan kali ini saya sudah login di direktorinya mahasiswa yaitu saya mengambil contoh Aldi Prasetyawan Nah pada disini disini di menu direktori mahasiswa ini yaitu ada di menu ujian praktek atau UTek lalu klik upload file dokumentasi ujian praktek Nah maka yang muncul adalah ini Nah karena dosen belum meng-inputkan soal yang dipilih oleh mahasiswa maka disini keterangannya adalah belum dipilih kerompok soal disini belum dipilih nama pengujiannya juga terlihat yaitu tata headian Nah sekarang saya akan beralih kepada direktori dosen yaitu pak kata Nah disini saya sudah login ya menunya sama yaitu di menu ujian praktek lalu pilih kebidanan program sarjana terapan saya klik disini maka yang muncul tampilannya seperti ini Nah ketika mahasiswa sudah memilih kelompok soal maka dosen pada saat video call itu meng-inputkan soal yang dipilih oleh mahasiswa disini kan masih kosong ya caranya adalah dengan memilih kelompok soal disini disini ada tanda pensil icon klik saja disini klik lalu name nya sudah otomatis karena tadi hanya satu mahasiswa maka yang muncul hanya satu misalkan pada soal satu ini klik disini mahasiswa memilih soal satu A misalkan satu A ini klik disini satu A lalu yang kedua adalah soal misalkan yang 2B misalkan maka klik disini 2B lalu yang ketiga soalnya adalah yang 3 3C misalkan klik disini nah jika sudah memilih soal soal yang dipilih oleh mahasiswa tinggal klik simpan saja maka disini akan terlihat soal yang sudah di input oleh dosen nah pada direktori mahasiswa harusnya soalnya sudah terlihat kita beralih ke direktori mahasiswa nah disini masih kosong ya saya refresh saja atau saya klik ujian praktek putek upload file nah disini sudah terlihat soal yang sudah diberikan atau di inputkan oleh dosen sesuai dengan yang mahasiswa tersebut sudah pilih oke selanjutnya adalah ketika ujian itu sudah selesai yaitu waktunya 30 menit pada soal sesi 1 10 menit sesi kedua 10 menit dan soal ketiga adalah 10 menit jadi 30 menit mahasiswa diharuskan untuk mengupload jawaban atau dokumentasi utek sesuai dengan soalnya masing-masing misalkan yang ini soalnya soal nomor 1 ini maka mahasiswa harus mengupload nya disini upload file utek nah disini ada icon upload ada 3 jadi nanti sendiri-sendiri ya soal 1 di upload disini soal 2 di upload disini dan soal 3 di upload disini dokumentasinya kita praktekkan langsung pada utek 1 ini klik saja klik icon upload lalu browse ya disini boleh pdf ataupun word boleh klik browse misalkan saya pilih misalkan yang ini yang jawabannya misalkan ini klik open upload file nah disini harusnya sudah terupload saya coba yang kedua dulu terus lagi misalkan misalkan yang ini pdf upload file sudah nah mahasiswa ini pastikan file yang di upload itu sudah terupload yaitu dengan cara lihat file utek soal disini ada 1, 2, dan 3 misalkan tadi kita sudah mengupload 1 dan 2 saya klik yang pastikan file ini klik apakah benar file yang disuruh download saya open nah disini sudah terlihat ya file nya benar tadi yang kita upload misalkan yang kedua kita pastikan file nya kita download open oke sudah benar lalu yang ketiga tadi kan kita belum upload ya coba kita pastikan file yang belum gitu nah disini ada keterangan belum pilih soal nomor soal ataupun mahasiswa tersebut berarti belum upload nya nah kalau sudah mahasiswa sudah mengupload ini maka di directory dosen sudah bisa didownload file yang di upload oleh mahasiswa tersebut ya itu ada disini ya ada di menu jen trapek kalau misalkan channel nah disini aldi tadi dosen klik download nah disini sudah terlihat misur download bisa didownload saya cancel saja sebagai contoh yang kedua juga nah bisa juga yang ketiga nah karena yang ketiga tadi mahasiswa belum upload dokumentasi utek maka disini juga belum pilih kelompok soal keterangannya belum upload disini ya oke oke sampai disini saja penjelasan ataupun panduan ujian praktek online pro didi 4 kebidanan jika ada pertanyaan ataupun kebingungan silakan nanti bisa menghubungi tim ICT UBT ataupun call center pada provinsi oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat